Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024 teman-teman sekalian pada video kali ini saya akan menyampaikan data terupdate ya terkait dengan jumlah total pendaftar atau data pendaftar total SNBB per jenis sekolah tahun 2024 ini resmi dirilis oleh palitia SNPMB terutama untuk yang jalur SNBB karena sudah ditutup tanggal 28 Februari kemarin dari sini nanti ketemu data berapa total pendaftar SNBB, dari situ nanti kita bisa bandingkan selisih antara kuota yang tersedia dengan pendaftar itu berapa jumlahnya, dari situ kelihatan sekali persaingan SNBB 2024 itu seberapa ketat, nah kita mulai dari jumlah pendaftar terbanyak itu ternyata dari pendaftar anak SMA, sekolah menengah atas itu ada 449.340 siswa yang mendaftar di jalur SNBB jumlah ini adalah total siswa yang mendaftar SNBB yang kategori sekolahnya adalah SMA berikutnya nomor 2 adalah SMK sekolah menangkap kejuruan total siswa SMK yang mendaftar SNBB itu 162.156 serisi jauh sekali ya paling banyak adalah anak SMA kemudian yang ketiga adalah pendaftar dari jenis sekolah Madrasa Alia atau MA itu 89.979 ini biasanya Madrasa Alia ini dominasi oleh pondok-pondok pesantren yang tersebar baik itu Madrasa Alia Negeri maupun Madrasa Alia swasta kemudian ada pendaftar SPK SMA satuan pendidikan kerjasama setingkat SMA itu ada 635 ini sekolah-sekolah internasional yang apa itu dalam format SPK satuan pendidikan kerjasama total yang mendaftar itu 635 kemudian ada dari jenis sekolah SMA GK sekolah menangkap atas agama katolik ini 107 ada total siswa Indonesia itu 107 kemudian pendaftar MA Madrasa Alia Keagamaan ini biasanya berbasis di pondok pesantren hanya 37 yang mendaftar di jalur SNBP kenapa hanya sedikit karena memang tidak banyak Madrasa Alia Keagamaan biasanya Madrasa Alia Keagamaan ini pendaftarnya ke PTKIN ya Perkurat Tinggi Keagamaan Islam Nasional kemudian pendaftar SMAK sekolah menangkap atas untuk agama katolik hanya 30 ya hanya 30 dari data ini sementara kelihatan untuk data paling banyak total pendaftarannya itu adalah dari kolompok SMA dan SMK berikutnya ada pendaftar SMTK sekolah menangkap teologi untuk agama katolik hanya 28 jadi ini urutan dari jumlah pendaftar terbanyak untuk jenis sekolah sampai pendaftar tersebut untuk jenis sekolah kalau ini semua di total maka ketemu jumlah pendaftar total SNBP tahun 2024 itu 702.312 wow kalau kita bandingkan dengan kuota berapa sih kuota SNBP 2024 ya kuota SNBP 2024 itu 132.498 yang mendaftar 702.312 nah tinggal di apa dikurangkan saja berarti ada sekitar 550-an lebih yang bakalan tidak lolos atau gagal di SNBP tahun 2024 dan jumlah 500.000 itu bukan angka yang sedikit itu angka yang sangat banyak sekali makanya di SNBP itu memang kekatannya sangat tinggi padahal SNBP itu yang mendaftar hanya 40% atau peringkat 40% terbaik di sekolah masing-masing nanti di SNBP bisa jumlahnya dua kali lipatnya karena di SNBP itu semua berhak mendaftar asalkan dia bisa ikut atau mengikuti tes UTBK dan itu tidak mempersyaratkan peringkat di sekolah masing-masing siapapun yang bersatu sebagai siswa SMA itu berhak mendaftar dan boleh mendaftar untuk UTBK dan juga SNBP nah informasi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran betapa persaingan SNBP itu sangat ketat dan sangat tinggi dan kita tidak perlu kemudian berangan-angan yang berlebihan persiapkan saja mulai sekarang untuk jalur SNBP walaupun nanti pengumuman SNBP-nya lolos itu sebuah anugerah tersendiri tapi kalau belum dikaruniai lolos kita tidak terbuang waktu untuk hanya menunggu pengumuman SNBP tanggal 28 Maret nanti jadi persiapan SNB dari sekarang gaspol dari sekarang mudah-mudahan kita bisa optimal baik itu di SNBP maupun di SNBD semoga video ini membantu tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati